Oke teman-teman kembali lagi bersama saya channel Evalu Tutorial Kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mentransfer uang yang ada di Shopee Pay Tanpa harus verifikasi KTP Sekarang saya akan tunjukkan dulu Akun Shopee Pay saya Ya ini teman-teman ini adalah akun Shopee Pay saya Dan yang teman-teman lihat akun saya ini belum verifikasi KTP Jadi kalau di Shopee Pay sendiri agak susah Jika mau kirim ataupun transfer ke bank Ataupun tentang transfer ke rekening itu agak susah Dan memang kalau di Shopee Pay sendiri diwajibkan untuk verifikasi KTP Jadi saya coba akan mencontohkan Di sini saya belum ya teman-teman ya Yang ini saya coba klik yang transfer bank Oke Ya keluarnya itu verifikasi identitas Jadi ini teman-teman ya jadi memang harus verifikasi KTP Karena bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mentransfer uang yang ada di Shopee Pay ini Ke rekening ataupun ke OVO, dana atau gobe Caranya seperti ini teman-teman Jadi di handphone teman-teman sendiri Langsung aja klik yang Google Chrome Oke Pasti semua teman-teman anda ya Setiap handphone Lalu teman-teman klik aja Hotel murah Teman-teman pilih yang hotelmurah.com yang paling atas Klik aja Setelah itu Nanti ada tampilan Ini adalah tampilannya dari hotelmurah.com teman-teman ya Lalu Teman-teman silahkan pilih yang Shopee Pay Shopee Pay OVO ya Oh maaf Yang saya maksud ini saya akan mentransferkan lewat dana Jadi terserah teman-teman mau terserah mau ke OVO ya OVO Gope ya Gope Kalau ini saya langsung ke dana Masukkan nomor Ini sudah saya masukkan nomor dana saya Saya mencoba yang 10 ribu dulu teman-teman ya Oke Lanjut Ya Ini adalah rincin pembeliannya Jadi detail pembeliannya itu adalah total harganya itu 11 ribu Sedangkan saldo Shopee Pay saya adalah 22 ribu Terus kita lihat Saya akan memilih metode pembayarannya adalah Yang ini teman-teman Yang dipilih yang Shopee Pay Yang saya kasih lingkaran merah Oke Klik aja Di sini ada biaya pemrosesan ya teman-teman Sebesar 279 rupiah Oke Setelah itu kalau teman-teman sudah Benar Lalu lanjutkan pembayaran Lalu lanjutkan pembayaran Nanti secara gak langsung Teman-teman akan langsung diarahkan ke akun Shopee Pay teman-teman sendiri Tunggu Ya masuk Shopee Pay ini akun Shopee Pay saya teman-teman ya Oke Biasanya ini masih loading Ah ini Ya ini teman-teman Ini sudah keluar Bayar ke hotel murah Totalnya dari itu 11.279 Karena memang ada biaya pemrosesan ya teman-teman Seperti biaya admin Kalau sudah cocok langsung klik lanjutkan Ya Ini adalah konfirmasi pembayarannya Sebesar 11.279 Langsung saya bayar sekarang Oke Ya Rinjan pembayarannya berhasil teman-teman ya Oke Di sini sudah berhasil nanti Sekarang saya akan mengecek Apakah saldo yang ada di Shopee Pay ini Sudah terkirim ke akun dana saya Oke teman-teman sekarang Saya masuk di akun dana saya Jadi Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Apakah transfer yang dari Shopee Pay ke hotel murah ini Apakah sudah masuk akun dana Sekarang kita akan Saya akan mencoba mengecek ya teman-teman ya Ini saya lagi masuk di akun dana saya Untuk cara mengeceknya Teman-teman bisa langsung ngecek di bagian riwayat Di akun dana teman-teman Ini saya akan Mengecek dulu Itu saldo saya sudah masuk di 310 ribu ya teman-teman Kalau masih kurang yakin bisa di cek di riwayat Oke Ya Ditunggu sebentar Bawahkan masuk Masih loading Ya ini riwayat transaksi Di akun dana saya Ya itu teman-teman yang teman-teman lihat Ada yang paling atas itu adalah Isi saldo 10 ribu Jadi Benar-benar bisa teman-teman ya Bagaimana cara Transfer Uang yang ada di Shopee Pay teman-teman Ke rekening pribadi Bisa ke e-wallet Dana OVO Atau GOPE Itu bisa lewat Hotelmurah.com Semoga Informasi yang saya berikan ini Sangat membantu Dan sangat bermanfaat Terima kasih